Facebook kembali dirundung kontroversi terkait kampanye Pilpres Amerika 2016. Cambridge Analytica, firma data politik yang digunakan tim ses Presiden Trump, dituduh mengakses data pribadi 50 juta pengguna media sosial ini. Data bisa digunakan untuk mengidentifikasi calon pemilih dan mempengaruhi perilaku politik mereka melalui berita hoax sebagaimana diungkap mantan pegawai Cambridge Analytica yang membocorkan berita ini. Profiling algorithms that would allow us to explore mental vulnerabilities of people and then map out ways to inject information into different streams or channels of content online so that people started to see things all over the place that may or may not have been true. Facebook menyatakan akan terus mengusut penyalahgunaan data tersebut. We suspended them at the time. we asked them to reassure us that all of that data had really been essentially destroyed and they certified, all the parties involved certified that that was the case. We recently have come to find out that that may not be the case. Cambridge Analytica, anak perusahaan Inggris yang beroperasi di Amerika, sebagian didanai Robert Mercer, donor Partai Republik Kubu Presiden Trump. Sementara Steve Bannon, sebelum menjadi ketua tim ses Trump tahun 2016, menjabat sebagai vice president perusahaan ini. Oktober lalu, Facebook juga terjungkal skandal ketika kedapatan bahwa antara 2015 hingga 2017, 126 juta penggunanya di Amerika terpapar berita pabrik akun penyebar hoax yang digunakan Rusia untuk mencampuri pil pres AS 2016. Skandal ini kembali menunjukkan betapa rawannya penyalahgunaan data yang dikoleksi melalui media sosial. We the users give our data away to Facebook and Twitter and the like and effectively they have carte blanche to do with whatever they like and I think the whole notion of digital data rights is something which is going to have to be looked at. Saham Facebook sempat anjlok, sementara CIO Alex Thames, eksekutif yang bertanggung jawab atas keamanan data, dikabarkan akan mundur. Skandal ini juga merebak di Inggris, di mana media secara rahasia merekam CEO Cambridge Analytica menyatakan perusahaannya dapat menggunakan pekerja seks, pemerasan, dan berita hoax untuk membantu kandidat politik. Cambridge Analytica menyangkal melakukan praktek tersebut dan menyatakan telah menghapus data yang diperolehnya dari Facebook. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke Studio Metro TV Jakarta.